Halo, selamat datang kembali di channel lagi. Hari ini saya ingin membahas bagi bagaimana saya masih belajar di komunitas SP1M tentang bagaimana memasang atau menggunakan plugin platyling di website kita. Nah, pernah kan melihat kalau kita masuk ke website terus klik WhatsApp dan masuk ke nomor seseorang? Nah, sebelumnya saya masih bingung caranya. Jadi, pada saat ada konsultasi, kelas konsultasi di kelas mentoring atau di kelas konsultasi di komunitas SP1M, saya nanya nih, jadi akhirnya sementor nerangin bagaimana caranya. Ikutin aja tutorialnya ya, gampang ternyata. Dan kalau di nonton tutorialnya baru bisa benar-benar ngerti. Akhirnya aku jadi bisa pasang tuh nomor WhatsAppku di websiteku. Oh ya, websiteku itu www.nemaworld.com Masih belum banyak sih tulisannya. Tapi, saya akan senang sekali kalau kalian mau mampir dan baca artikel-artikel yang telah saya tulis di website saya. Nah, ini teman-teman jangan lupa ini HP-nya diganti aja. Ya, ini kan nomor HP saya. Ya, ini nomor HP saya teman-teman ganti. Tapi nomor 2-nya jangan diganti ya. Nomor 2-nya biarin aja. Nah, ini aja yang diganti. Ini diganti nomor HP ya teman-teman. Karena ada tuh member SB1F. Dia lupa ganti ini kan. Akhirnya saya dapet leads. Dia ngiklan kan. Saya dapet leads gitu. Ada 4 kali kali. Untung saya tau tuh yang ngiklan siapa kan. Jadi saya bilang, eh lu lupa ganti ini ya. Credit link tuh. Masih nomor 2. Jadi, saya yang untung dia yang ngiklan, saya yang dapet. Ya udah, akhirnya saya kasih tau gitu. Akhirnya di edit sama dia. Jadi, ini jangan lupa diganti nih teman-teman. Ya, nomornya. Nomornya yang nomornya. Nah, dari sama dengan. Ya, kesini. Ini terserah sebenarnya ya. Teman-teman mau ngomong apa ya? Boleh. Teman-teman ganti-ganti aja. Boleh gitu. Nah, kalau teman-teman jualan SB1M. Terserah mau ngikutin saya gini. Boleh. Nggak juga. Nggak apa-apa. Bebas ya. Kalau saya begini. Nah, kalau teman-teman mau jualan SB1M dan ngikutin kayak saya gini. Yaudah. Teman-teman pakai format ini aja nggak apa-apa. Jadi, teman-teman ganti aja namanya. Ini kan namanya teman-teman. Misalnya. Tadi siapa? Mbak Nema ya. Namanya. Ya udah, jadi diganti. Misalnya lu. Mbak Nema gitu. Ganti Mbak ya. Bebas ya. Teman-teman. Saya anak. Kalau SB1M. Kalau kita jualan SB1M. Kita harus tahu dia namanya siapa. Ya, terus kita harus tahu dia tinggalnya di mana gitu. Nah, biasanya sih kalau dikasih kotak begini. Mereka biasanya ngisi sendiri gitu. Mereka ngisi sendiri. Ininya. Namanya mereka. Terus mereka tinggal di mana. Mereka ngisi sendiri gitu. Udah pada pinter-pinter deh. Si calon bayar itu udah pada pinter-pinter. Jadi, karena kan udah banyak yang pakai WAAPI. Mereka pinter-pinter kok. Mereka ngisi sendiri gitu. Saya mau tanya-tanya tentang apa ini produknya. Nah, ini produknya diganti. Jadi, kalau teman-teman mau produk lain. Selainnya tulis satu-satunya diganti produknya. Terus, saya dapet info dari mana. Nah, ini tulis nama webnya teman-teman. Nah, nama webnya teman-teman apa ini? Bebas nih gitu. Nah, ini ditulis. Jadi, saya tahu bahwa itu datangnya dari web tuh gitu. Kalau misalnya teman-teman iklan Facebook. Ya, udah ini diganti. Info dari Facebook misalnya gitu. Dari IFB. Itu juga bisa dari GFB. Kita kasih inisial aja. Dari IFB. IFB itu maksudnya iklan Facebook gitu. Jadi, ini orang datang dari iklan Facebook nih. Nah, kalau teman-teman di GDio. Nah, teman-teman kasih di sini IG gitu. Bahwa, oh ini datangnya dari Instagram nih. Jadi, kita tahu nih. Orang masuk itu datangnya dari mana? Dari YouTube kah? Atau dari FI status kah? Atau dari IG kah? Kita bisa tahu teman-teman gitu. Kita kasih inisial gitu. Nah, kalau kita ngiklan. Ya udah. Di sini IFB. Di sini dalam kurung. Misalnya kurung otak. Ini kurung otak. Teman-teman interest-nya apa? Misalnya target-nya apa? Misalnya teman-teman target-nya orang-orang yang married misalnya. Ya udah. Di sini ketika aja M gitu. Nah, ini teman-teman tahu nih. Bahwa, oh ini. Waktu itu gue pakai audience yang married nih. Atau nggak teman-teman shopping misalnya. Orang-orang yang doyan shopping. Ya udah. Ini dikasih inisial. Misalnya di SP gitu. Ya kan. SHP shop gitu misalnya. Mereka yang doyan shopping. Jadi, teman-teman akan tahu. Oh, ini dari iklan Facebook. Tapi yang audience-nya audience shopping. Nah, gitu teman-teman. Jadi, teman-teman bisa ngebedain. Kira-kira. Peminat yang besar itu. Di target yang mana ya. Di interest yang mana ya. Gitu. Gitu. Kira-kira teman-teman ya. Nah, misalnya begini aja ya. Misalnya ya. Ini saya copy aja. Udah. Ini di copy udah. Terus. Ditaruh aja di browser sini teman-teman. Di address bar. Taruh di address bar. Paste aja. Terus di enter. Di enter. Nah. Nah, ini. Cek-cek dulu. Ada kata-kata nggak yang salah gitu. Takut ada kata-kata yang salah. Dicek-cek dulu. Kalau udah. Udah bener. Nah, atasnya yang di copy ya. Ini yang di copy. Karena ada %20. Kita butuh %20 soalnya. Ini kan. Ini kan nggak ada %20-nya nih. Di spasis ini kan kosong nih. Nggak ada %20 kan. Nah, kalau udah di enter di atas ini. Udah ada %20 otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi kasih %20 kan. Ininya yang di copy nanti. Ditaruh di pre-tealing gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam sini. Pre-tealing. Ini kita ke pre-tealing kan. Terus kita ke add new. Gitu ya. Pre-tealing add new ya. Pre-tealing add new. Ini pre-tealing penting banget teman-teman. Nah, ini targetnya. Nah, ini tinggal di copy aja. Ini tinggal di copy. Ini di copy. Dimasukin ke sini gitu. Nah, dimasukin ke sini gitu loh teman-teman. Gitu ya. Nah, udah. Udah dimasukin ke sini. Nah, terus. Kita kasih nama aja. Misalnya di sini apa nih. Misalnya ini. Bebas sih ya. Apa aja ya. Misalnya IFB. IFB Shop misalnya. Ini ceritanya lagi. Ceritanya lagi. Iklan FB. Gitu ya. Ya udah. IFB Shop iklan Facebook Shop misalnya. Nah, udah. Ini di copy. Ditaruh di sini. Di atas sini. Nah, gitu. Jadi ini sama ini disamain aja. Biar gampang nanti. Gitu. Udah. Kalau udah di save aja. Di update. Nah, ini di update. Gitu. IFB Shop ya. Itu caranya. Ini kalau WAB ya. Yang penting logiknya dapet dulu ya. Nah. Terus kita praktekin. Yaudah. Berarti kalau udah jadi. Kampusikitalpaketing.com slash. IFB Shop. Gitu. Enter aja. Udah jadi. Pasti. Tuh. Udah langsung jadi. Gitu ya. Tinggal ini kita taruh di mana. Di banner. Di mana. Di bebas. Gitu. Gampang ya. Gak susah ya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman kan mau affiliate ya kan. Yaudah ini tinggal di edit aja. Ini saya edit nih ya. Ini ke sini. Ya kan edit. Yaudah ini diganti sama link affiliate kita. Ini diganti nih. Jadi jangan ini gitu. Kita ganti sama link affiliate. Misalnya. Apa ya. Affiliate saya misalnya. Youtube aja lah. Taruh lah. Ini affiliate saya. Jadi misalnya saya. HTTPS. Slash. Youtube. Dotcom. Slash. Dunajos misalnya. Nah gitu ya. Misalnya seperti itu. Misalnya. Udah ini kalau link affiliate. Ini anggap aja link affiliate-nya teman-teman lah. Modal-dang apa. Bebas nih ya. Asal jangan lupa pakai HTTPS. 2 slash. Ya teman-teman ya. Pakai begini ya. Jadi jangan kosongan. Takutnya gak secure nanti. Udah. Itu di update aja gitu. Tunggu lagi loading nih. Nah udah ya. Nah terus kita. Tulis deh. Kalau udah jadi. Kampus di Tama Katten. Itu kita praktekin. IFB Shop. IFB Shop. Nah. Pasti ke Youtube saya nih. Tuh ya kan. Gitu tau teman. Jadi deh. Gitu ya. Gampang ya. Gampang sekali. Gitu ya Mbak Nema ya. Tadi ya. Teman-teman ada ya. Oke. Buat teman-teman juga. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana caranya belajar atau bergabung. Bisnis online. Di kelas digital marketing. Dengan SPS. Bisa klik link. Di deskripsi. Oke teman-teman. Tadi. Bersambung. 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 Subscribe ya. Thank you. selamat menikmati